Pendekar aneh dari Kang Lam Jilid 5. Beotai Siansu dan Bosan Siansu yang tengah dilibat oleh lawan iawannya itu, jadi gelisah sekali, mereka telah memberikan perlawanan yang gigih. Tetapi mereka juga berkhawatir sekali, di saat mereka tengah dilibat seperti itu, justru pihak lawan menyebar diri ke berbagai bagian kuil untuk membakar kuil, itulah yang mereka khawatirkan sekali. Tetapi hati mereka jadi agak tenang waktu melihat api di bagian timur dan barat dari kuil tersebut bisa dikuasai dan telah padam, maka mereka bisa mengerahkan dan memusatkan seluruh peihatian mereka untuk melawan musuh. Dengan cepat Beotai Siansu telah merubah kera bertempurnya. Jika tadi dia banyak mengurung diri dengan pembelaan yang rapat, sekarang justru Beotai Siansu telah berusaha melancarkan serangan balasan yang kuat dan dasyat sekali. Begitu juga halnya dengan Beotai Siansu, dia berusaha untuk mendesak Ong Chit Giok. Tampaknya kepandaian Beotai Siansu dengan Ong Chit Giok kelihatannya berimbang, karena walaupun Ong Chit Giok masih berada satu tingkat di bawah kepandaian Beotai Siansu, dia bisa mengandalkan kekebalan kulit tangannya yang seperti kulit badak itu, yang sama kerasnya seperti kulit yang terbuat dari lapisan besi. Sehingga setiap kali Beotai Siansu membentur tangan Ong Chit Giok, pendeta ini merasakan tangannya sakit, sehingga Beotai Siansu akhirnya bertempur sambil berusaha mengelakan terjadinya bentrokan tangan. Hal itulah yang merugikan sendiri Beotai Siansu, karena dengan berusaha mengelakan diri dari benturan tangan, Beotai Siansu jadi tidak bisa mengeluarkan seluruh kepandaiannya. Maka di saat-saat seperti itu, Ong Chit Giok bisa memperoleh hawa dan kesempatan untuk balas mendesak lawannya, sehingga mereka tampaknya berimbang. Berlainan dengan pertempuran Beotai Siansu dan Papa Liang, memang kepandaian mereka terpaut tidak jauh, maka dari itu, mereka telah bertempur dengan hebat dan mengandalkan kekuatan tenaga lewekangnya. Keduanya terlibat dalam suatu pertempuran yang menentukan, karena masing-masing telah mengempos dan mempergunakan tenaga sakti mereka, maka jika sekali saja mereka melakukan suatu kesalahan, tentu mereka akan terluka parah atau terbinasa di tangan lawannya. Hawa dingin dan panas yang bergantian ditimbulkan oleh serangan Papa Liang semakin lama jadi semakin kuat saja, malah Beotai Siansu merasakan jantungnya mulai menjadi dingin, dikuasai oleh hawa dingin itu. Atau terkadang menjadi panas, karena dikuasai oleh hawa panas. Dengan terkuasai dirinya oleh perubahan terus-menerus hawa dari panas menjadi dingin dan dari dingin berubah kembali menjadi panas, sehingga Beotai Siansu menderita kerugian yang tidak kecil. Beberapa kali pendeta itu berusaha untuk memperhebat serangannya, namun dia selalu gagal untuk mendesak lawannya, walaupun tampaknya Papa Liang melancarkan serangan dengan gerakan tangan yang semakin perlahan, poh benteng pertahanannya tetap sangat kuat. Begitulah, mereka telah bertempur terus dengan mengerahkan tenaga lewekangnya. Bahkan Beotai Siansu berulang kali telah memutar otak untuk mencari jalan keluar, guna menundukkan lawannya, dan yang terpenting sekali menguasai suasana saat itu. Kalau memang situasi seperti ini berlangsung terus, tentu Xiao Lim Xia akan mengalami ancaman bahaya yang cukup besar. Di saat itu, sambil mengeluarkan suara bentakan keras, dalam suatu kesempatan, Papa Liang telah melancarkan serangan dengan mempergunakan tangan kanan dan tangan kiri saling susul. Dari kedua tangan Papa Liang itu telah meluncur angin serangan yang mengandung hawa dingin dan panas serintak menyambar Beotai Siansu. Pendeta itu terkejut. Sejak tadi dia hanya menerima serangan hawa dingin dan panas bergantian, dan dia masih bisa menghadapinya. Namun kini dia telah menerima serangan sekaligus dengan kedua macam jenis hawa dingin dan panas yang menyambar ke arah dirinya, sehingga Beotai Siansu jadi mengerutkan alisnya, dan dia telah mengeluh, biarlah aku adu jiwa dengan dia. Kemudian Beotai Siansu mengerahkan tenaga dalamnya, dia menyalurkan tenaga sinkangnya di kedua pergelangan tangannya yang dirangkapkan menjadi satu, lalu dia mengangkatnya untuk menangkis. Duk keras sekali kekuatan yang saling bentur itu. Tubuh Beotai Siansu jadi menggigil karena dia merasakan hawa dingin seperti menyelusup ke dalam tubuhnya, begitu juga hawa panas telah menyelusup ke dalam dirinya, membuat tubuh pendeta itu tergetar keras. Beotai Siansu jadi mengeluh. Tetapi belum sempat pendeta Siaw Lemsia yang tangguh ini bersiap untuk menerima serangan lagi, di saat itu Papa Liang telah melancarkan serangan lagi, sama seperti tadi, tangan kanan dan tangan kiri tersusun menjadi satu dan sekaligus mengincer bagian dada Beotai Siansu, di mana hawa dingin dan panas itu menyambar dengan serentak. Beotai Siansu mengeluh. Kalau saja kedua serangan itu mengenai dadanya, rusaklah jantung dan hati maupun parunya, yang akan dirusak oleh ilmu sesat Papa Lising, yang mengandung hawa dingin dan panas itu. Tetapi sebagai seorang pendeta Sakti yang telah puluhan tahun tenggelam hanya dalam meyakinkan kebatinan dan ilmu silat, di saat itu juga Beotai Siansu teringat kepada bunyinya salah satu pelajaran di dalam Kiu Ing Chin Keng. Yang kosong bisa berisi, dan yang berisi bisa menjadi kosong, yang lunak bisa menjadi keras dan yang keras bisa dijadikan lunak dan itulah pelajaran yang sangat baik sekali dari Kiu Ing Chin Keng, untuk orang yang melatih diri dalam tenaga lukang. Juga rumah dibuat kosong sehingga bisa ditinggali, mangkok dibuat bulat dengan di tengahnya kosong, sehingga bisa diisi nasi untuk makan, apa jadinya jika rumah tidak kosong, penuh dan padat, begitu juga mangkok penuh dan padat. Itulah salah satu bunyi pelajaran dalam Kiu Ing Chin Keng yang diingat si pendeta dalam keadaan yang begitu kritis. Karena teringat pelajaran dari kitab sakti seperti Kiu Ing Chin Keng, seketika otak Beotai Siansu jadi jernih. Memang yang kosong bisa terisi dan yang keras bisa menjadi lunak. Begitu juga tenaga serangan yang dilancarkan oleh Papa Liang, yang dingin bisa dibuat tidak dingin dan yang panas bisa dibuat menjadi tidak panas. Seketika itu juga Beotai Siansu menarik nafas dalam mengumpulkan tenaga saktinya, dia telah memusatkan di tantian, di perutnya. Kemudian mengangkat kedua tangannya dan menangkisnya. Dia menerima serangan itu dengan sikap kosong, tetapi juga berisi, maka tenaga serangan Papa Liang seperti menghantam tempat kosong dan tenaganya seperti lenyap entah kemana, membuat Papa Liang terkejut sekali. Dan dia juga terkesiap berbareng dengan itu tahu-tahu tubuhnya tertolak keras sekali oleh serangkum angin serangan dari Beotai Siansu. Dengan mengeluarkan seruan kaget Papa Liang berusaha untuk melompat menjauhi diri. Tetapi terlambat. Tubuhnya telah terjengkang rubuh di atas tanah, dia bergulingan dua kali, dan kemudian duduk bersemadi untuk mengatur pernapasannya, karena dia telah terluka di dalam, sedetik kemudian. Wah, Papa Liang membuka mulutnya memuntahkan darah segar. Ong Chit Giok yang melihat keadaan yang dialami kawannya, kaget tidak terhingga, sehingga dia mengeluarkan seruan LHHH dan kemudian mengelakkan serangan Bosan Siansu sambil berbareng melompat mundar menjauhi lawannya. Dia segera menghampiri Papa Liang, tanyanya dengan suara berkulatir waktu dia berjongkok di samping Papa Liang, apakah Toako tidak tertukar berat? Papa Liang tersenyum terpaksa, dia menggelengkan kepalanya, kemudian gerakan yang gesit sekali dia telah melompat bangun. Pendeta Gundul, ternyata kepandaianmu cukup tinggi. Aku Papa Liang ingin meminta petunjukmu lagi dan Papa Liang bersiap-siap untuk melancarkan serangan lagi. Namun Bosan Siansu cepat-cepat merangkapkan sepasang tangannya, dia telah menjurah memberi hormat, janganlah kita menanam permusuhan, tidak ada gunanya. Bukankah kedatangan para kyesu kemari hanya ingin melaksanakan perintah dari Li Conggoan untuk meminjam kitab jika memang tidak berhasil? Bukankah kyesu harus kembali menemui Li Conggoan untuk memberikan laporan? Mendengar perkataan Bosan Siansu, Papa Liang telah tertawa dingin. Hem, bukankah kami telah menjelaskan, dapat atau tidak kami harus bisa meminjam kitab itu, harus dapat memperolehnya kalau tidak kami tidak akan menemui Li Conggoan lagi. Repot untuk kami mempertanggungjawabkan hal ini menghadapi kemarahan Li Conggoan, sebab bisa Xiao Lim Siye akan di bumi hanguskan. Mendengar itu, muka Bosan Siansu berubah menjadi merah padam karena mendengkol. Bukankah orang terangan telah mengancam, yang ingin diadu domba antara Xiao Lim Siye dengan pihak Li Conggoan, yang berasal dari pihak kerajaan? Tanda tanya. Bukankah itu merupakan munculnya api yang meletik akan membakar suasana di Xiao Lim Siye? Tetapi Bo Tsai Siansu tetap menahan diri. Dia telah berkata dengan suara yang sabar, kami pihak Xiao Lim Siye belum pernah bentrok dan berbuat salah kepada pihak kerajaan, kami pun tidak pernah usil mencampuri urusan di luar kuil Xiao Lim Siye, kami kira Kaisar Reng Lok juga mengetahui hal itu, maka sayang sekali, mengapa Li Conggoan mengambil sikap seperti itu kepada kami? Ditanya begitu, muka Papa Li yang berubah jadi bengis, dia telah berkata lagi, ini semua hanya disebabkan tingkah Xiao Lim Siye sendiri, bukankah Li Conggoan sekara baik hanya ingin meminjam kitab Kiwulok Siye Pet Chiang? Mengapa justru kalian tidak memerikannya? Dan kalian seperti menantang Li Conggoan, dengan tidak mau memberi muka terang kepadanya jika memang Li Conggoan mengerahkan 10 ribu pasukan tentara perangnya, apakah itu suatu kesalahan Li Conggoan? Walaupun akhirnya Xiao Lim Siye harus musnah dari permukaan bumi, hanya disebabkan sejilid kitab saja. Bo Tsai Siansu didesak begitu rupa, membuat dia terpojokan, alasan yang dikemukakan lawan adalah alasan yang dicari-cari, tetapi tetap saja pihak kerajaan bisa melakukan sesuatu apapun juga terhadap Xiao Lim Siye dengan mencari gara-gara seperti itu inilah yang telah menyusahkan hati Bo Tsai Siansu, belum lagi urusan Hong Tio Xiao Lim Siye, yaitu Bo Liang Siansu dapat diketahui dengan jelas jejaknya, justru sekarang telah muncul persoalan baru, di mana Li Conggoan mulai melancarkan kekacauan di kuil Xiao Lim Siye. Sedangkan mati hidupnya Bo Liang Siansu, yang kabarnya telah ditawan oleh orangnya Li Conggoan, masih belum diketahuinya dengan jelas. Bo Tsai Siansu menghela nafas, dia mengerutkan sepasang alisnya dengan wajah yang muram. Diam-diam pendeta ini telah mengambil keputusan di dalam hatinya, dia akan menghadapi musuh-musuh ini, walaupun harus dengan mempergunakan kekerasan. Maka akhirnya Bo Tsai Siansu telah berkata dengan suara yang tegas, jadi para Kiesu masih tetap ingin mempergunakan kekerasan guna memaksakan keinginan Kiesu kepada kami tegurnya. Papa Li yang tertawa dingin. Kau telah menurunkan tangan keras padaku, aku pun telah terluka, tetapi ketahuilah, itulah luka yang tidak berarti apa-apa, kami tetap dengan pendirian kami, jika kami belum memperoleh kesempatan meminjam kitab Kiwulok Siepet Chiang, kami tidak ingin kembali menghadap Li Conggoan. Itulah keputusan yang tegas, bahwa pihak lawan akan tetap mempergunakan kekerasannya. Di saat itu, tampak Papa Li yang telah menoleh kepada Ong Chit Giok, dia bilang, jika memang perlu, kita akan mengadu jiwa dengan mereka. Ong Chit Giok tertawa nyengir waktu mendengar perkataan kawannya, dia pun berkata, ya, ya memang benar aku pun tidak ingin kembali menghadap Li Conggoan sebelum tugas yang diberikan kepada kita dapat dilaksanakan dengan baik. Begitulah mereka telah bersiap-siap untuk mulai melancarkan serangan lagi. Sedangkan Bo San Sian Su dan Bo Tai Sian Su juga bersiap sedia untuk menerima serangan dari pihak lawan, begitu juga orang Siaw Lim Sia lainnya, di mana para pendeta itu bersiap untuk bertempur matian sedangkan sepuluh orang. Kawan Papa Li yang telah bersiap juga untuk mulai melancarkan serangan, maka keadaan mulai menjadi tegang kembali. Di saat itu, tampak Papa Li yang juga telah mengangkat kedua tangannya, yaitu tangan kiri dan tangan kanannya, yang disusun untuk melancarkan serangan, namun waktu kedua golongan orang itu, orang-orang Siaw Lim Sia dengan orang-orang dari Papa Li yang, akan saling tempur, di saat itu telah terdengar suara bentakan nyaring, tahan. Semua orang telah menoleh dan jadi terkejut, karena mereka melihat K.H.U. San Li muncul dengan di tangannya menenteng seseorang. Yang lebih terkejut justru Ong Chit Giok karena dia mengenali dengan segera muridnya yang ditawan oleh si pengemis. Dengan muka yang berubah bengis, Ong Chit Giok telah membentak, pengemis bau, mengapa engkau menawan muridku? Bentakan itu disusul dengan tubuhnya yang ingin bergerak untuk menerjang K.H.U. San Li. Tetapi K.H.U. San Li telah tertawa, Ihhahaha, enak saja engkau bicara muridmu ini adalah anjing buduk yang berkeliaran di kuil orang, terlebih lagi kuil yang suci seperti Siaw Lim Sia, mana bisa anjing budukan seperti ini dibiarkan senaknya berkeliaran tidak menentu mencari makanan busuk. Tanda tanya. Disanggapi begitu, muka Ong Chit Giok jadi berubah merah karena marah dan malu, dia melompat dan mengayunkan tangan kanannya untuk menyerang K.H.U. San Li. K.H.U. San Li memang bukan tandingannya, itu disadari oleh si pengemis. Maka dia telah cepat-cepat menyingkir dengan melompat ke samping, tetapi tangannya tetap mencekuk tawanannya. Waktu Ong Chit Giok menerjang melancarkan serangan lagi, Bo Tsai Sian Su telah melesat gesit dan mengulurkan tangannya, dia mewakili K.H.U. San Li menangkis serangan orang tersebut. Ong Chit Giok telah terhuyung mundur dua tindak sedangkan tubuh Bo Tsai Sian Su tidak terhuyung mundur, dia hanya tergetar. Jangan mengganggu tamu kami, K.H.U. Long Hiong adalah tamu kami kata Bo Tsai Sian Su dengan sabar. Waktu itu muka Ong Chit Giok telah berubah merah dan kehijau-hijauan, lalu dia berkata dengan sengit, Bebaskan muridku. K.H.U. San Li kembali tertawa mengejek, dia membawa sikap yang berani, sedikitpun juga si pengemis tidak memperlihatkan perasaan di juri, bahkan dia sengaja ingin mempermainkan orang Xiong tersebut. Tidak mudah untuk membebaskan muridmu, engkau telah menimbulkan kerusuhan di Siaulim Sia bersama kawan-kawanmu, dan itu telah menimbulkan kerugian yang tidak kecil untuk Siaulim Sia, jika muridmu ini sebagai ganti rugi, dengan dibuntungi kedua tangannya, dibutai matanya dan dikorek isi perutnya, tentu tidak terlalu merugikan kalian. Dan setelah berkata begitu, K.H.U. San Li benar-benar mengulurkan tangan kirinya sambil memusatkan tenaganya, dia bermaksud mematahkan tangan murid ketiga dari Ong Cip Giok. Melihat K.H.U. San Li bukan hanya sekedar menggertak berlaka dan ingin membuktikan ancamannya itu, Ong Cip Giok jadi kaget. Mukanya juga berubah pucat, walaupun di hatinya dia gusar bukan main. Tunggu dulu katanya cepat, jangan kau menyiksa muridku. Kenapa tegur K.H.U. San Li dengan suara yang mengejek? Muridku tidak tahu apa-apa, dia hanya ikut bersamaku karena diajak olehku, jika engkau ingin memperhitungkan segalanya, dapat engkau berurusan dengan aku. Hem, dengan muridmu juga sama kata K.H.U. San Li. Dia memang bukan anggota Siaulim Sie, bisa saja dia membawa sikap di luar dari peradatan dan semau dia. Tetapi suara Ong Cip Giok mulai perlahan, tidak segalak tadi. Tetapi kenapa? Aku minta kau bebaskan muridku itu, dan kami akan mengundurkan diri untuk meninggalkan tempat ini. Enak saja engkau bicara kata K.H.U. San Li. Tahukah engkau, muridmu ini justru telah membongkar seluruh rahasia kalian, yang datang kemari dalam jumlah lebih dari 500 orang, semuanya orang rimba persilatan, hanya 100 orang yang benar-benar tentara kerajaan bahkan muridmu telah demikian kurang ajar berusaha membakar kuil Siaulim Sie. Apakah dia tidak pantas dihukum? Aku bukan orang Siaulim Sie, jika memang kelak kalian ingin meminta pertanggungan jawab, kalian boleh mencari aku. Dengan berkata begitu si pengemis ingin maksudkan bahwa yang akan turun tangan menghajar murid ketiga dari Ong Cip Giok bukanlah orang Siaulim Sie, maka jika kelak orang Li Conggoan bermaksud menuntut balas, dia boleh mencari si pengemis ini, bukan kepada orang Siaulim Sie. Rupanya Ong Cip Giok sudah tidak bisa menahan diri, dia berkata dengan dingin, baiklah, jika memang engkau ingin mencelakai muridku, silahkan, tetapi akibatnya tentu juga. Sangat besar, aku Ong Cip Giok tidak akan mau sudah sampai di situ saja sambil berkata begitu. Ong Cip Giok melirik kepada Bo Tai Sian Su, maksudnya dia menghendaki Bo Tai Sian Su yang perintahkan KH Usan Li membebaskan muridnya itu. Tetapi Bo Tai Sian Su sendiri yang tengah tenggelam dalam keraguan telah berdiam diri saja, karena pendeta ini justru tengah bimbang memikirkan juga keselamatan Hong Tio Siaulim Sie, yaitu Su Hengnya, Bo Liang Sian Su. Saat itu KH Usan Li telah berkata lagi dengan suara yang dingin. Baiklah, aku akan membebaskan muridmu ini, aku tidak akan menyiksanya, tetapi engkau harus menjawab pertanyaanku dengan baik, Ong Cip Giok mengangguk. Katakanlah. Aku ingin mengetahui, di mana kalian sembunyikan Bo Liang Sian Su, Hong Tio Siaulim Sia yang telah kalian tawan. Tanda tanya jika kalian sudi memberitahukan tentu muridmu ini akan kami bebaskan, karena percuma saja jika aku minta tukar guling, kalian tentu keberatan, karena harga Bo Liang Sian Su jauh lebih bernilai dari anjing buduk ini. Cukup asal kalian memberitahukan di mana kalian menyekap Bo Liang Sian Su. Ong Cip Giok seorang yang licik, setiap apa yang dilakukannya selalu dipertimbangkannya dengan baik. Mendengar perkataan K.H.U. San Li, dia memperlihatkan paras seperti tengah keheranan. Hong Tio Siaulim Sia. Bo Liang Sian Su justru kami datang kemari ingin bertemu dengan Hong Tio Siaulim Sia, bagaimana kami bisa mengetahui tempat beradanya pendekta tua itu? Mendengar perkataan seperti itu, K.H.U. San Li tidak hilang akal, dia memperdengarkan suara tertawa mengejek sambil katanya, baiklah, jika memang kalian tidak mau. Mengatakannya aku akan meminta muridmu ini yang mengatakannya. Silahkan, jika memang dia tahu tentu dia akan menjawab dengan jujur kata Ong Cip Giok dengan licik. Dia yakin muridnya itu tidak akan mengatakan apa-apa, bukankah muridnya itu memang tidak tahu menahu perihal tertangkapnya Bo Liang Sian Su? K.H.U. San Li sambil tertawa dingin memperkencang cengkeraman tangannya ditengkut murid ketiga dari Ong Cip Giok menyebabkan murid musuh itu menjerit kesakitan dan matanya memandang pada gurunya untuk minta pertolongan. Tetapi K.H.U. San Li telah bertanya, Dengarlah, jika engkau tidak menjawab dengan benar, cengkeraman ini akan kuperkeras, sehingga tulang punggungmu hancur, berarti engkau akan bercacat seumur hidup. Murid Ong Cip Giok tidak menyahuti, dia tidak mengiakan atau juga menolak. Sedangkan K.H.U. San Li telah berkata lagi, Sekarang engkau katakan, apakah kalian datang kemari memang bermaksud menghancurkan kuil Siaw Lim Sia? Ditanya begitu, murid Ong Cip Giok memandang gurunya sejenak. Saat itulah K.H.U. San Li memperkeras cengkeraman tangannya, dan dia tersentak kesakitan, maka terburu dia menyahuti, B. Benar katanya tergagap. Dan, dan sekarang kau bebaskan aku, bukankah aku telah bicara yang jujur? Pertanyaanku belum habis, kata K.H.U. San Li. Engkau masih harus menjawab beberapa pertanyaanku. Ya, ya, aku akan menjawabnya, tetapi, aduh, engkau jangan mempersakit diriku. Tanda petik. Hem, jika nanti engkau telah habis menjawab semua pertanyaanku, aku akan membebaskanmu, kata K.H.U. San Li. Sekarang katakan, siapa yang telah memimpin kalian datang kemari? G.U., guruku menyahuti muridong C.G.O. Dan engkau tadi mengatakan, 400 ahli silat telah menyamar sebagai orang kerajaan, benarkah itu? Tanya K.H.U. San Li lagi. Muridong C.G.O. ragu-ragu, tetapi akhirnya dia membenarkan juga. Dan engkau juga tadi mengatakan, bahwa mereka semuanya bermaksud memusnahkan kuil Siaulim Siyie, mencari gara-gara dengan Siaulim Siyie, benarkah begitu? Tanya K.H.U. San Li. B. Benar. Hem, engkau sekarang katakan, di mana boli yang Siansu disekap? Tanya K.H.U. San Li lagi. Saat itu sebetulnya muridong C.G.O. tengah kesakitan bukan main, sebab K.H.U. San Li mencengkeram semakin lama semakin keras. Aku, aku mana tahu seru muridong C.G.O. dengan tergagap menahan perasaan sakit. Engkau tidak tahu K.H.U. San Li tertawa dingin, tadi engkau mengatakan kepadaku bahwa boli yang Siansu telah kena dipancing dan ditawan oleh Li Conggoan, bukankah begitu? Tanya K.H.U. San Li dengan suara yang mendesak. Dan waktu itu muridong C.G.O. jadi terkejut dia bengong sejenak dengan maksud ingin menyangkalnya. Tetapi justru K.H.U. San Li yang telah menduga akan sikap murid dari musuhnya tersebut, dia telah memperkeras cengkeraman tangannya. Sehingga muridong C.G.O. menjerit kesakitan, dan kemudian dia berkata, benar, benar, dia menyahuti sekenanya saja. Hal itu telah membuat Tong C.G.O. jadi gusar bukan main, dia tahu muridnya dan dirinya tengah dipermainkan. Memang benar boli yang Siansu telah kena ditawan oleh orangnya Li Conggoan, tetapi justru dia yakin hal itu bukan diceritakan oleh muridnya. Dan jika saat itu seng murid tersebut membenarkan pertanyaan K.H.U. San Li, karena dia disiksa oleh perasaan sakit pada tulang punggungnya, sehingga dia hanya membenarkan saja setiap pertanyaan si pengemis. Dengan napas memuru dan muka yang berubah merah padam, tampak ong C.G.O. telah melangkah mendekati K.H.U. San Li. Si pengemis telah melihatnya, dia membentak keras, tahan langkahmu satu tindak kau maju lagi, maka hancurlah tulang punggung muridmu ini sambil berkata begitu K.H.U. San Li telah memperkeras cengkeramannya, sehingga murid Ong C.G.O. menjerit kesakitan. Memang benar, alcaman yang diberikan K.H.U. San Li bukan ancaman kosong, jika sampai si pengemis mengerahkan tenaganya meremas hancur tulang punggung murid Ong C.G.O. Hancurlah diri murid tersebut, berarti akan lumpuh selamanya itulah yang tidak dikehendaki oleh Ong C.G.O. Pengemis busuk apa yang kau inginkan sesungguhnya tanya Ong C.G.O. kemudian sambil menahan kemarahan di hatinya, yang ditindihnya dalam-dalam. Aku hanya berkeinginan sama dengan kalian dengarlah, apa maksud kalian datang mengacau di Siaulim Sia ini? Disanggapi seperti itu, bukan main meluapnya kemarahan Ong C.G.O. tetapi disebabkan muridnya berada di bawah. Kekuasaan lawan dan jiwa maupun keselamatan muridnya berada dalam pengaruh lawan, Ong C.G.O. tidak berani mengumbar kemarahannya. Baru saja dia mau berkata, saat itu sesosok bayangan telah berkelebat cepat sekali. Ternyata Papa Liang Gambiang telah mendekati K.H.U. San Li, dan jarak mereka terpisah beberapa tombak lagi, di saat itulah dengan cepat dia menjejak kakinya, tubuhnya melompat gesit sekali melancarkan serangan dengan kedua tangannya, arah yang diincernya adalah kepala dari si pengemis. Dia melancarkan serangan dengan mempergunakan tenaga dalam yang kuat sekali. Kepandayan yang dimiliki Papa Liang berada di atas kepandayan Ong C.G.O. Sedangkan K.H.U. San Li sendiri bukan menjadi tandingan Ong C.G.O. Maka mana bisa si pengemis menerima serangan Papa Liang, untuk berkelit sudah tidak keburu lagi, maka terpaksa jalan satu-satunya agar kepalanya tidak hancur. K.H.U. San Li melepaskan cengkeramannya pada tengkut murid Ong C.G.O. dia telah mempergunakan serentak kedua tangannya menangkis. Duk tubuh K.H.U. San Li terpental 5 tombak 1 ebi. Untung saja dia memiliki ginkang yang cukup tinggi, tubuhnya tidak sampai terbanting, dia berpoksai di tengah udara dan turun di tanah dengan kedua kaki terlebih dulu. Ong C.G.O. juga saat itu telah membarengi melompat, dia menyambar muridnya, yang diselamatkannya terlebih dulu. Bo Tsai Sian Su, melihat ancaman untuk K.H.U. San Li, cepat ia melompat ke dekat Papa Liang. Papa Liang sebetulnya ingin menyerang lagi di saat si pengemis dalam keadaan tidak berdaya dan belum bersiap sedia. Tetapi ketika dia melihat Bo Tsai Sian Su telah berada di dekatnya, Papa Liang membatalkan maksudnya untuk menyerang K.H.U. San Li, sebab jika sampai dia meneruskan serangannya, berarti penjagaan diri di belakang tubuhnya akan kosong dan Bo Tsai Sian Su yang liahai itu bisa menyerang bagian yang kosong seperti itu. Keadaan jadi diliputi ketegangan yang luar biasa, Ong C.G.O. telah tertawa dingin setelah berhasil menyelamatkan muridnya, yang diserahkan kepada kedua orang dari kesepuluh orang yang berpakaian seragam sebagai tentara kerajaan. Baiklah, kami akan pamitan. Tetapi ingatlah, pihak Siaulim Sia telah memperlakukan kami tidak baik, di samping itu muridku juga telah dihina sedemikian rupa, maka jika kelak kami telah menghadap Li Conggoan, dan Li Conggoan marah, kalian yang menanggung semua itu dan setelah berkata begitu, Ong C.G.Y.O. memberi isyarat kepada Papa Liang dan kawan-kawan lainnya. Mereka mundur dengan cepat sekali, dalam sekejap metu di taman itu sudah tidak ada orang luar selain pendeta Siaulim Sia dan K.H.U. Sanli. Botai Sian Su menghela nafas, tetapi B.San Sian Su telah mengingatkan kepadanya, agar mereka segera bersiap-siap mengatur diri, karena tidak lama lagi tentu akan bermunculan musuh-musuh, dari Li Conggoan titik. Dan mereka tentu dengan alasan Siaulim Sia telah menolak permintaan Li Conggoan, di samping bentrokan yang baru terjadi sebagai alasan untuk melabrak Siaulim Sia. Botai Sian Su juga menyadari bahaya yang mengancam, maka dia segera mengatur murid-murid Siaulim Sia untuk menjaga tempat-tempat yang terpenting di kuil tersebut, K.H.U. Sanli sendiri ikut berjaga. Malam itu keadaan di kaki gunung Siong San sangat sunyi, dan kekalutan yang baru saja terjadi di dalam kuil Siaulim Sia seperti juga tidak mempengaruhi tempat tersebut, sesosok tubuh tengah berlari-lari, dengan sebentar-sebentar terdengar suara isak tangisnya. Setelah berlari sekian lama, akhirnya sosok tubuh itu terguling rubuh di tanah, tampaknya dialetih sekali. Di tangannya membawa sesuatu yang digendongnya rapat pada dadanya. Waktu tubuh terjerambap, sosok tubuh itu mendekap barang gendongannya itu erat-erat, dan terdengar suara tangis melengking dari seorang bayi. Dengan bersusah payah, sosok tubuh itu berusaha bangkit, dan akhirnya dia meneruskan perjalanannya mendaki gunung Siong San dengan tertatih-tatih. Ternyata dia seorang wanita, yang berusia di antara 22 tahun, parasnya cantik, hanya sayang pada waktu itu keadaannya sangat kotor sekali, juga rambutnya terurai tidak teratur dan pakaiannya pada robek di sana sini. Keadaannya sangat mengenaskan sekali, suara lengking tangis bayi juga merobek kesunyian di sekitar tempat tersebut. Setelah berlari-lari sekian lama lagi, tiba-tiba wanita tersebut menahan langkah kakinya, dia melihat serombongan orang tengah menuruni gunung, mereka tidak lain dari rombongan Ong Cip Giok, Papa Liang dan yang lainnya, yang baru turun gunung dari Siaulim Sie. Wanita itu berdiri tertegun mengawasi mereka. Sedangkan rombongan Ong Cip Giok juga melihat wanita berpakaian mesum itu yang tengah menggendong seorang bayi yang berusia baru beberapa bulan namun mereka mentuga wanita itu adalah seorang wanita kampung di kaki Beukit, yang kebetulan berada di situ. Bukankah keadaannya begitu mesum, dengan muka yang kotor dan pakaian yang rombeng? Maka kehadiran wanita yang menggendong bayi di tangannya itu tidak menarik perhatian Ong Cip Giok. Terlebih lagi saat itu Ong Cip Giok memang tengah mendeluh sekali, panjang pendek dia telah mengutuk Siaulim Sie dengan kata-kata yang kotor. Setelah rombongan Ong Cip Giok tidak terlihat lagi, wanita yang menggendong bayi tersebut melanjutkan perjalanannya mendaki gunung. Dilihat dari jalan yang diambilnya, tentu dia bermaksud menuju ke Siaulim Sie. Hanya yang mengherankan justru apa maksud perempuan ini, di saat malam hari dan hampir menjelang fajar, di kegelapan seperti itu, berjalan seorang diri membawa-bawa bayinya di dalam gendongannya, bahkan keadaan dirinya sendiri juga tidak keruan macam. Dengan bersusah payah wanita itu berhasil mendaki terus, sampai akhirnya dia tiba di muka kuil Siaulim Sie. Rupanya wanita itu telah terlalu letih, sehingga waktu tiba di muka pintu kuil, dia terduduk lemas dan bayinya menangis dengan lengkingan yang nyaring. Wanita itu berusaha membujuk bayinya untuk mendiamkan tangis bayinya, namun bayi itu tetap menangis. K.H.U. Sun Lee, Bo Tai Sian Su dan yang lainnya, yang tengah menanti-nanti dengan khawatir kalau-kalau Ong Chit Giok akan kembali dengan rombongan dan jumlah yang lebih besar, telah mendengar suara tangis bayi itu. Semua orang gagah itu jadi saling pandang, mereka heran sekali, entah bayi siapa yang menangis di depan kuil Siaulim Sie di saat fajar akan segera menyingsing. Bo Tai Sian Su perintahkan seorang pendeta untuk melihat keluar. Pendeta muda yang menerima perintah tersebut membuka pintu dengan hati-hati, sebab diakua tirisak tangis bayi yang melengking sangat tinggi itu merupakan pancingan dari musuh. Tetapi setelah dia menengok keluar, dia tidak melihat siapapun juga, selain seorang wanita yang tidak keruan keadaannya dengan di tangan kanannya menggendong bayi yang tengah menangis, wanita itu duduk di muka kuil, pendeta ini jadi heran, tetapi segera dia kembali ke dalam untuk memberikan laporan kepada Bo Tai Sian Su. Semua orang jadi heran mendengar laporan tersebut, seorang wanita yang tidak keruan keadaannya bersama seorang bayi di muka kuil Siaulim Sie. Apa maunya wanita itu membawa bayinya di pagi hari yang sedingin ini? Dengan diikuti oleh Kahu San Li, Bo Tai Sian Su bersama beberapa orang pendeta Siaulim Sie lainnya segera juga keluar. Mereka melihat wanita yang tengah keletihan itu, sedang sibuk memujuki bayinya agar berhenti menangis, tetapi bayi itu masih menangis terus. Dan suara pintu terbuka serta munculnya Bo Tai Sian Su bersama-sama dengan pendeta lainnya Kahu San Li, telah mengejutkan wanita itu. Namun waktu dia melihat tegas bahwa yang keluar itu adalah pendeta yang telah lanjut usianya, wajahnya yang sabar dan banyak pendeta lainnya, wanita itu jadi berseri-seri segera dia berlutut di hadapan Bo Tai Sian Su, sambil tetap menggendong bayinya. Ampunilah Siaulie, aku yang rendah, mengganggu ketenangan para losuhu kata wanita itu, sambil menangis menitikan air mata. Sesungguhnya Siaulie memiliki urusan yang sangat penting sekali. Bo Tai Sian Su cepat-cepat menyuruh wanita itu bangun dari berlututnya, tetapi wanita yang pakaiannya compang-camping itu tetap berlutut, bahkan dia telah meneruskan perkataannya, dapat kap losuhu mempertemukan Siaulie dengan Hang Tio Tai Su dari Siaulim Sie, yaitu Bo Liang Sian Su. Mendengar pertanyaan terakhir dari wanita tersebut, telah membuat Bo Tai Sian Su dan yang lainnya jadi terkejut. Apa maksud hujin, nyonya, ingin bertemu dengan Hang Tio kami tanya Bo Tai Sian Su setelah lenyap perasaan herannya. Ada urusan penting yang perlu Siaulie sampaikan, maukah losuhu memberitahukan kedatangan Siaulie? Siaulie hanya perlu bertemu sebentar saja untuk menyampaikan suatu pesan penting. Bo Tai Sian Su menghela nafas, dia jadi berduka, karena teringat suhengnya yang sampai hari ini masih belum diketahui jejaknya, tetapi tadi dari kehausan Li dia telah mengetahui segalanya, bahwa Bo Liang Sian Su memang benar-benar telah ditahan oleh Li Chong Goan, maka orang-orang Siaulie juga tengah mempertimbangkan apakah mereka akan menyetroni Li Chong Goan untuk membebaskan Bo Liang Sian Su. Tetapi justru sekarang telah ada peristiwa wanita aneh ini yang minta untuk bertemu dengan Bo Liang Sian Su. Bo Tai Sian Su menghela nafas, kemudian katanya dengan suara yang lembut. Sayang sekali kedatangan hujin tidak bertepatan waktunya, Hang Tio kami tengah keluar pintu menjelaskan Bo Tai Sian Su. Mendengar itu, wajah si wanita aneh ini berubah pucat, dan tiba-tiba dia menangis terisak-isak. Apakah kesengsaraan selama beberapa bulan ini tidak akan berakhir dan akan memusnahkan kami menggumam wanita itu dengan suara yang sangat menyayatkan di antara isak tangisnya? Bo Tai Sian Su dan yang lainnya jadi heran, Bahkan Bo Tai Sian Su telah bertanya dengan sabar. Sebetulnya, ada urusan sulit apakah yang dialami oleh hujin tanyanya. Percuma, percuma kata wanita itu. Jika memang aku tidak berhasil bertemu dengan Bo Liang Sian Su, tentu urusan akan berakhir dengan kemusnahan, penasaran yang tidak ada akhirnya, tidak ada keadilan yang bisa ditegakkan menggumam wanita itu sambil terus juga menangis terisak-isak. Bo Tai Sian Su mengerutkan alisnya. Tetapi walaupun Hang Tio kami tengah keluar pintu, untuk sementara waktu ini lolap yang mewakilinya, maka jika hujin tidak keberatan dan memerlukan bantuan kami, ceritakanlah kesulitan hujin, mungkin kami bisa membantu. Mendengar perkataan Bo Tai Sian Su yang terakhir, mata wanita itu jadi bersinar kembali, wajahnya juga jadi tidak sepucat tadi, tampaknya dia telah memperoleh semangat. Dengan masih tetap memegang bayi dalam tangannya, dia berlutut lagi di hadapan Bo Tai Sian Su. Katanya, sebetulnya aku tengah membawa satu urusan penasaran di mana keluarga kami telah dibasmi oleh orang-orang kaisar, maka kami ingin meminta bantuan Xiao Lim Xie untuk melindungi turunan satu-satunya dari keluarga Bu. Disebutnya keluarga Bur, Bo Tai Sian Su teringat kepada seseorang. Apakah yang hujan maksudkan adalah Bu Beng Hang yang bergelar? Sipat mutanya Bo Tai Sian Su sambil mengawasi wanita itu. Kembali tangis wanita tersebut menjadi keras, dia telah mengangguk. Benar, bayi yang ku bawa ini adalah putera tunggal dari Bu Hiong menjelaskan wanita itu. Inilah putera Bu Beng Hang Heng Hlong, yang bernama Bu Bin An. Hanya bayi ini yang bisa diselamatkan sedangkan Bu Loya telah terbinasa oleh orang-orang jahat utusan Kaisar Heng Lok seluruh keluarganya, istri dan sanak familinya. Bergi di KH Usan Li mendengar itu. Memang dia telah mendengar bahwa Bu Beng Hang merupakan salah seorang yang tengah dicurigai oleh Kaisar Heng Lok, karena justru sipatmu Bu Beng Hang merupakan salah seorang jago andalan dari bekas Kaisar yang lalu. Tetapi dia tidak menduga bahwa Kaisar Heng Lok bekerja begitu cepat, di mana seluruh keluarga Bu Beng Hang berhasil dimusnahkan dan hanya yang dapat diselamatkan adalah bayi di dalam gendongan wanita ini yang menurut pengakuannya adalah bayi tunggalnya dari Bu Beng Hang. Bersama bayi ini, Xiaolia juga membawa surat Bu Loya, karena waktu terjadi penyerbuan itu, Bu Loya telah perintahkan Xiaolia melarikan diri dari pintu belakang dengan membekali sepucuk surat yang harus Xiaoli serahkan kepada Hang Tio Xiaolim Xiaoyi bersama putra tunggal dari Bu Loya, yaitu Bu Xiaoya ini. Sambil berkata begitu, wanita tersebut telah mengeluarkan segulung surat, surat yang singkat sekali isinya, yang tentunya ditulis dengan tergesa-gesa sekali. Waktu itu, semua orang juga telah mendengarkan cerita wanita tersebut, ternyata dia seorang pelayan di keluarga Bu, hanya dia bersama majikan kecilnya ini yang berhasil selamat dari kematian, sedangkan seluruh keluarga Bu telah dimusnahkan oleh jago-jago kiriman dari Kaisa Reng Lok. Pelayan wanita ini menempatkan diri bersembunyi di sebuah kandang kuda, dan setelah orang-orang Kaisa Reng Lok berlalu, barulah dia melarikan diri, yang mengenaskan hatinya, dia sempat melihat majikannya dan seluruh keluarga Bu menggelepak tidak bernyawa. Bukan main berdukanya Bu Chai Sian Su dan yang lainnya mendengar cerita wanita tersebut. Segera juga wanita ini bersama bayinya telah dibawa masuk ke dalam Siaulim Sie. Waktu mereka berada di ruang tengah, di mana bayi tersebut telah diberi minum susu dan disediakan air teh untuk wanita tersebut, Bu Chai Sian Su berkata, sesungguhnya kami sendiri pihak Siaulim Sie tengah mengalami ancaman dari Kaisa Reng Lok, tetapi kami yakin, akan dapat merawat putera tunggalnya Bu Nghyong, semoga saja Bu Nghyong dapat terpejam tenang di alam baka, kata Bu Chai Sian Su. Ya, kami akan merawatnya dengan baik-baik, kata Bosan Sian Su. Dan Siaulia akan pamitan dengan berhasilnya Siaulia mencapai tempat ini dan menyerahkan putera Bula Wiyah, tenanglah hati Siaulia wanita itu telah meminta diri. Tetapi Bo Chai Sian Su menahannya, dia menyarankan agar wanita tersebut beristirahat dulu beberapa hari di kuil Siaulim Sie, dan kelak baru melanjutkan perjalanannya. Wanita itu juga menganggap saran tersebut cukup baik, maka dia menerimanya sambil menyatakan terima kasihnya. Oh, dengan diliputi oleh kegelisahan, K.H.U. San Li dan Bo Chai Sian Su telah berunding mengenai keadaan yang akan terjadi pada pintu perguruan Siaulim Sie. Begitu juga tetua-tetua Siaulim Sie lainnya, telah ikut duduk dalam perundingan tersebut. Mereka tengah membicarakan perihal Bo Liang Sian Su, dan mereka berulaha mengambil keputusan, apakah mereka akan menyatroni markasnya Li Chong Go An, untuk membebaskan Bo Liang Sian Su atau memang menanti saja beberapa saat lagi. Bukankah musuh pun tidak lama lagi akan muncul sendirinya untuk melakukan huru-hara di kuil Siaulim Sie? Jika kita menyatroni markas Li Chong Go An, tentu tidak mudah kita bergerak leluasa, terlebih lagi kita pun tidak mengetahui tempat yang pasti di mana Bo Liang Sian Su ditahan, kata K.H.U. San Li mengemukakan pikirannya. Lagi pula, yang sangat terpenting, tentu kita akan menghadapi banyak sekali jago-jago yang memiliki kepandaian tinggi, yang tentunya berkumpul semua di sana lebih baik, kita tunggu saja selama beberapa hari ini kita lihat perkembangan yang ada. Bo Tai Sian Su dan yang lainnya tampak keragu-ragu, tetapi mereka tidak memiliki pilihan lainnya, sehingga mereka akhirnya menyetujui usul itu. Sambil menantikan perkembangan yang akan terjadi dan lewatnya seng waktu, Bo Tai Sian Su telah perintahkan seorang pendeta muda untuk merawat bayi yang menjadi putera tunggal almarhum Bu Beng Hong. Si Padmo semasa hidupnya merupakan seorang pendekar besar, yang memiliki kepandaian tinggi dan hati yang baik. Banyak perbuatan mulia yang dilakukan oleh almarhum, di samping itu waktu duduk sebagai pengawal pribadi kaisar yang lama, dia juga merupakan seorang pendekar yang mengutamakan kebajikan, itulah sebabnya, banyak orang-orang rimba persilatan yang menaruh hormat padanya. Begitu pula halnya dengan Siaw Lim Sie. Kini pendekar itu hanya tinggal namanya saja, karena habis dibasmi sekeluarga oleh kaisar Reng Lok yang mengerahkan jago-jago pilihannya, dan yang hanya tertolong cuma putera tunggalnya yang masih bayi, mungkin belum berusia satu tahun, yang bernama Bu Bin An. Maka Bo Tai Sian Su telah bertekad, walaupun bagaimana dia bermaksud mendidik anak ini, agar kelak dia menjadi seorang pendekar gagah perkasa. Di saat itu iah, dia telah mengambil keputusan, jika kelak Siaw Lim Sie sampai mengalami ancaman yang tidak terlakan lagi, yang terpenting harus diselamatkannya adalah Bu Bin An, bocah itu, agar kelak dia bisa dididik menjadi seorang pendekar besar dan mengadakan pembalasan dendam orang tuanya. Sebagai seorang pendekta yang memiliki perasaan lembut, memang Bo Tai Sian Su tidak menyetujui jika anak tersebut kelak diperalat menjadi alat membalas dendam, di samping itu dia pun tidak setuju jika kelak Bu Bin An harus mempergunakan kepandainya menuntut balas pada musuh-musuhnya, karena sebagai pendekta yang soleh, tentu tidak akan mentang perkataan dendam itu justru yang membuat Bo Tai Sian Su jadi sakit hati, adalah Kaisar Reng Lok banyak melakukan hal-hal dan tindakan-tindakan yang keterlaluan. Di mana dia telah membasmi para jago-jago silat yang ternama, mengejar-ngejar jago-jago silat yang telah hidup mengasingkan diri, dan Xiao Lim Sia yang tidak pernah mencampuri urusan di luar kuil, toh masih terkena getahnya, di mana seluruh pendekta Xiao Lim Sia ingin dimusnahkan dengan diutusnya Li Chong Goan untuk mencari gara-gara dengan pihak Xiao Lim Sia. Dan kini juga Hang Tio Xiao Lim Sia, yaitu Bo Liang Sian Su, telah ditawan oleh Li Chong Goan, membuat Bo Tai Sian Su benar-benar menaruh kebencian kepada Kaisar Reng Lok. Dan kebenciannya itu bukan terhadap diri pribadi Kaisar itu sendiri, tetapi justru kepada perbuatan dan tindakannya yang jahat itu. Itulah sebabnya Bo Tai Sian Su bertekad untuk mendidik Bu Bin An untuk menjadi seorang pendekar besar, agar kelak anak ini bisa menentukan apa yang disebut jahat dan apa yang disebut kebaikan. Telah tiga hari para pendeta Xiao Lim Sia itu menanti-nanti dengan penuh ketegangan, tetapi tetap tidak terjadi sesuatu yang istimewa. Ong Chit Giok dan orang-orangnya tidak pernah muncul. Hal ini membuat para pendeta Xiao Lim Sia menjadi heran, mereka menduga apakah pihak Li Chong Goan telah menghabiskan urusan hanya sampai di situ saja? Tentu saja hal ini membuat Bo Tai Sian Su dan para pendeta Xiao Lim Sia yang lainnya menduga-duga, entah apa yang akan dilakukan oleh orang-orangnya Li Chong Goan itu. Dua hari telah lewat lagi. Tetap saja tidak ada suatu peristiwa yang berarti. Keadaan di dalam Xiao Lim Sia tetap tenang tidak tergoncangkan kembali. Bahkan Bo Tai Sian Su telah perintahkan kepada beberapa orang pendeta untuk memperbaiki kuil yang terbakar sebagian, yaitu di bagian timur dan barat sepuluh hari telah lewat. Keadaan tetap tenang. Kahu San Li sendiri heran. Apakah kita akan berdiam diri terus-menerus seperti ini tanya Bo Tai Sian Su pada akhirnya. Dia tampaknya berduka sekali. Kahu San Li tahu, yang dipikirkan dan membuat hati Bo Tai Sian Su menjadi susah adalah perihal Bo Liang Sian Su, kakak seperguruan pendeta itu yang masih berada dalam tangan musuh, berarti nasibnya juga belum diketahui dengan jelas, perihal mati hidupnya tidak dapat mereka ketahui. Tetapi Kahu San Li sendiri juga bingung, dia tidak bisa memberikan saran yang terbaik, jika mereka meninggalkan Xiao Lim Sia untuk menyatroni gedungnya Li Conggoan, dan kuil Xiao Lim Sia kosong, lalu datang serbuan, siapa yang dapat melindunginya. Paling tidak hanya para pendeta yang tingkatannya rendah dan kuil Xiao Lim Sia akan hancur dan delobrak-abrik oleh Orang-orang Li Conggoan tentu saja jika sampai terjadi begitu, yang lebih celaka adalah orang-orang Xiao Lim Sia. Bo Tai Sian Su sendiri memiliki kesulitan seperti itu, dia menyadari tidak bisa mereka meninggalkan kuil seperti harimau meninggalkan kandang, karena itu merupakan hal yang sangat merugikan mereka. Tetapi untuk berdiam diri terus, juga bukan merupakan keputusan yang bijaksana. KH Usan Li menyarankan untuk mereka mencoba jalan memecah tenaga dan kekuatan, yang sebagian tetap menjaga kuil Xiao Lim Sia, sedangkan yang sebagian lagi berusaha untuk menyatroni markasnya Li Conggoan. Menurut Bo Tai Sian Su yang menanggap P usul itu, jika hal tersebut dilakukan, tentu lebih berbahaya, di mana kekuatan mereka telah terpecah-pecah, sedangkan musuh terdiri dari jago-jago yang memiliki kepandayan tinggi, dan yang terpenting sekali justru di pihak musuh berkumpul jago-jago yang berjumlah sangat banyak sekali seperti terjadi pada Bu Beng Hong, dia seorang pendekar besar di zaman ini, dan memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Tetapi toh dia masih bisa dimusnahkan oleh orang-orangnya Kaisar Reng Lok. Surat singkat yang dititipkan Bu Beng Hong kepada pelayannya yang sempat melarikan diri dan menyelamatkan putera tunggalnya itu berbunyi singkat sekali, yaitu hanya meminta bantuan dari pihak Xiao Lim Sia untuk merawat puteranya, agar kelak menjadi orang yang memiliki kepandayan berarti. Dan dia juga telah menyatakan kesulitannya secara singkat, katanya pula dalam suratnya itu, dia hanya percaya pada Xiao Lim Sia karena pintu perguruan ini merupakan pintu perguruan yang sangat besar dan ternama, banyak orang-orang gagah yang dilahirkan oleh pintu perguruan tersebut, maka dia percaya jika saja putera tunggalnya itu bisa dirawat. Oleh orang-orang Xiao Lim Sia tentu kelak Bu Bin An akan memperoleh kepandayan yang sempurna sekali. Maka dari itu, Bu Tai Sian Su tidak bisa mensiakan-siakan kepercayaan yang diberikan oleh Bu Beng Hong, seorang jago yang sangat ternama itu, kepada pihak Xiao Lim Sia. Bu Tai Sian Su telah bertekad, walaupun bagaimana dia bermaksud mendidik Bu Bin An menjadi manusia yang berarti kelak menjadi seorang pendekar besar yang memiliki kepandayan tinggi dan juga memiliki jiwa yang patriot. Tetapi anak itu justru masih terlalu kecil, belum ada satu tahun, terlebih lagi memang kini Xiao Lim Sia sendiri tengah mengalami ancaman bahaya yang tidak kecil, namun melihat keadaan bayi itu, Bu Tai Sian Su memperoleh kenyataan bahwa bayi itu memang memiliki bakat dan tulang yang baik untuk belajar ilmu silat. Itulah yang telah mengembirakan hati Bu Tai Sian Su, karena dia melihat Bu Bin An merupakan bakat yang baik dan bibit yang bisa diandalkan kelak untuk dididik menjadi seorang pemuda yang gagah. Dua hari telah lewat lagi. Tetap tidak ada peristiwa apapun yang terjadi. Hampir setengah bulan sejak Ong Chit Giok An orang-orangnya mengacau di kuil Xiao Lim Sia, dan sampai saat itu masih tidak terjadi urusan apapun lagi. Maka hal tersebut telah membuat Bu Tai Sian Su dan para pendeta Xiao Lim Sia lainnya jadi heran juga. Mereka tidak tahu entah siasat apa yang tengah dipergunakan oleh orang-orangnya Li Chong Goan. Dan yang membuat Bu Tai Sian Su dan orang-orang Xiao Lim Sia semakin gelisah, semakin lewatnya hari, tentu semakin lama pula Hang Tio mereka ditahan oleh orang-orangnya Li Chong Goan tentu ketua Xiao Lim Sia itu akan menerima. Perlakuan yang tidak baik, yang berarti juga akan menyebabkan dia bersengsara. Sering Bu Tai Sian Su menghela nafas dalam-dalam jika memikirkan keadaan kakak seperguruannya. Tetapi sebagai seorang pendeta yang telah menempuh didikan dan gemblengan lahir dan bethin, dengan sendirinya pendeta ini lebih dapat mengekang perasaannya, berbeda dengan beberapa orang pendeta muda Xiao Lim Sia lainnya yang telah menitikan air matu menangisi nasib Hang Tio mereka. Setelah genap 20 hari masih tidak terjadi suatu apapun juga, akhirnya Bu Tai Sian Su mengambil keputusan. Dia mengutus Bosan Sian Su dan Bo Chie Sian Su untuk turun gunung menyelidiki keadaan orang-orangnya Li Chong Goan. Mereka berdua, Bosan Sian Su dan Bo Chie Sian Su ditugaskan untuk berusaha mencari tempat ditawanya Bo Liang Sian Su. Kedua pendeta itu bersumpah, jika mereka tidak dapat mencari tempat disembunyikannya Bo Liang Sian Su, tentu mereka tidak akan kembali dulu ke Xiao Lim Sia. Namun Bo Tai Sian Su menasehati mereka, tidak boleh mengambil keputusan seperti itu, sebab Xiao Lim Sia justru tengah membutuhkan tenaga mereka, sebagai tetua-tetua Xiao Lim Sia yang kepandainya setaraf dengan Bo Tai Sian Su. Akhirnya Bosan dan Bo Chie Sian Su bisa disadarkan juga, mereka menyesal telah menuruti emosi, maka akhirnya mereka berjanji hanya akan pergi menyelidiki menuruti kemampuan yang ada pada mereka, dan akan kembali secepatnya ke Xiao Lim Sia. Begitu Bosan Sian Su dan Bo Chie Sian Su berangkat, Bo Tai Sian Su juga perintahkan murid-murid Xiao Lim Sia dari Tingkat kedua, ketiga, keempat dan kelima mengadakan penjagaan ketat di sekitar Xiao Lim Sia, mengawasi sekitar pegunungan Siong San. Waktu itu banyak pendeta Xiao Lim Sia yang telah berkeliaran di pegunungan Siong San, pura-pura pergi meminta derma dari kampung yang satu ke kampung yang lainnya, karena mereka justru tengah memasang meta, apakah orang-orangnya Ong Cip Gio masih berkeliaran di sekitar pegunungan Siong San. Tetapi kenyataannya, mereka tidak melihat orang-orang yang mereka curigakan, sehingga Bo Chie Sian Su jadi tambah heran, dengan demikian berarti bahwa Ong Cip Gio bersama orang-orangnya telah mengundurkan diri dari Siong San. Apakah mereka sedang mempergunakan taktik memancing harimau Kahu San Li yang masih berdiam di Xiao Lim Sia, suatu hari telah memberikan dugaannya? Maksud Kiesu tanya Bo Chai Sian Su. Mereka mungkin sengaja menarik diri dan berkumpul di markasnya Li Cong Goan, karena mereka menghendaki orang-orang Xiao Lim Sia sendiri yang mengunjungi mereka Bo Chai Sian Su baru tersadar. Benar katanya agak keras, Justru mereka mengandalkan pada Bo Li Yang Su Heng, memaksa agar kami menyatroni mereka. Bukankah dengan demikian, jika kami mengacau ke markas Li Cong Goan berarti kami berusaha membuat kerusuhan dan mereka kemudian memiliki alasan yang kuat untuk memberantas setiap orang Xiao Lim Sia dengan memergunakan alasan seperti itu. Kahu San Li mengangguk. Mereka sungguh jahat katanya dengan geram, karena Kahu San Li telah menyaksikan betapa banyak orang-orang Kaisar Reng Loh melakukan kejahatan yang membuat hati Kahu San Li sakit adalah kematian Bu Beng Hong. Jago itu merupakan jago kelas atas, merupakan tokoh sakti dalam merimba persilatan. Terlebih lagi sepak terjangnya selalu mementingkan keadilan, sehingga membuat semua orang menghormatinya. Tetapi kini justru Bu Beng Hong dan keluarganya telah dibasmi oleh jago-jago Kaisar Reng Loh itulah yang menyakitkan benar hati si pengemis. Untung saja keturunan keluarga Bu itu tidak terputuskan dengan berhasil diselamatkannya jiwa Bu Bin An. Kini yang menjadi masalah adalah, apakah bayi itu bisa dididik sebaik mungkin? Apakah kelak dia memiliki minat yang besar untuk menjadi seorang ahli silat? Tetapi mengingat bahwa ayahnya adalah seorang pendekar besar, makakah Kahu San Li dan orang-orang Syaulim Sye yakin bahwa Bu Bin An juga kelak akan memiliki minat yang besar dalam ilmu silat. Bu Bin An seorang bayi yang manis dan lucu. Dia juga seorang bayi yang jenaka sekali, di samping itu tubuhnya telah montok kembali, karena memperoleh perawatan yang baik dari pihak Syaulim Sye. Dengan cepat seng waktu berjalan terus, setengah bulan lagi berlalu. Bu San dan Bu Chie Sian Su telah kembali ke Syaulim Sye. Mereka melaporkan bahwa mereka menemui kesulitan yang tidak kecil. Markas dari Li Chong Goan selalu berpindah-pindah, tidak berdiam di sekitar kaki gunung Siong San. Hal itulah yang sulit bagi mereka untuk melakukan penyelidikan. Chong Goan itu tampaknya tengah mempergunakan taktik, kata Kahu San Li. Dia membawa sikap seperti tidak memiliki urusan dan tidak menaruh perhatian pada pihak Syaulim. Sye. Tetapi justru mereka sekarang ini menang angin, karena Hang Tio Syaulim Sye berada di tangan mereka, dan hal itu tidak bisa dibuktikan dengan jelas, tentu saja tidak bisa kita memberitahukan hal tersebut kepada para orang gagah rimba persilatan, mereka akan meragukan keterangan kita, sebab memang bukti-bukti yang nyata tidak kita miliki. Bo Tai Sian Su jadi murung, dia berdiam diri sejenak dan kemudian katanya, dan yang membuat kita sulit juga, justru kita tidak bisa menyatroni Chong Goan itu. Kalau sampai Chong Goan itu kita satroni, Niscaya dengan mudah akan mencap Syaulim Sye sebagai pemerontak. Dan dengan mengandalkan alasan itu, mereka akan menghajar habis-habisan pada Syaulim Sye. Kalau alasan itu telah mereka peroleh, tentu Kaisar Reng Lok pun akan mengirimkan selaksa pasukannya untuk menghancurkan Syaulim Sye tanpa perlu kuatir orang rimba persilatan akan bergabung menentangnya. Inilah merupakan urusan yang tidak mudah, dan harus kita pecahkan mencari jalan keluarnya. Setelah berkata begitu dengan wajah berduka, Bo Tai Sian Su menghela nafas berulang kali. Bo Tai Sian Su memang tengah berada dalam kesulitan, bisa saja dia menghimpun para orang gagah, namun dia tidak memiliki bukti, bahwa Hang Tio Syaulim Sye ditawan oleh Li Chong Goan. Jika Bo Tai Sian Su menghimpun para orang gagah, lalu Li Chong Goan membantahnya, bukankah akan membuat pandangan orang rimba persilatan kepada pihak Syaulim Sye menjadi buruk itu pun kalau hendak menghimpun orang-orang gagah rimba persilatan, jika memang benar-benar Syaulim Sye tengah menghadapi urusan besar dan sulit diatasi sendiri. Bukankah Syaulim Sye merupakan pintu perguruan yang tertua dan dihormati, di samping sangat besar? Maka jika sampai persoalan Hang Tio mereka ditangkap oleh Li Chong Goan dan mereka tidak berdaya untuk membebaskannya, bukankah itu merupakan urusan yang memalukan, yang akan menjadi bahan tertawaan para orang gagah? KH Usan Lid telah menyatakan kepada Bo Tai Sian Su, jika dalam seminggu lagi masih tidak terjadi suatu perubahan, dia bermaksud turun gunung, untuk pergi menyelidiki keadaan Li Chong Goan. KH Usan Lid yakin, kelak dengan menyamar, dia bisa menyelidiki keadaan Li Chong Goan dan juga bisa pula menyelidiki keadaan Hang Tio Syaulim Sye. Namun yang membuat dia bertanya-tanya, sebegitu jauh dia hanya mengetahui nama Li Chong Goan belaka, namun nama Chong Goan itu selengkapnya dia tidak mengetahui dengan jelas. Sebagai orang yang telah berpengalaman dalam rimba persilatan, soal itu bukan merupakan urusan yang terlalu berat, bisa saja nanti dia menangkap orang bawahan dari Ong Chit Giok dan mengancamnya, sampai orang itu bicara. Hari demi hari telah berlalu, dan memang tidak terjadi urusan apa-apa lagi. Seperti juga persoalan yang terjadi di Syaulim Sye, yang ditimbulkan oleh Ong Chit Giok, telah lenyap begitu saja dan kini hari demi hari lewat dengan cepat, seminggu kemudian, KH Usan Li pun berpamitan dari Bo Tai Siansu. Sejak kepergian KH Usan Li, Bo Tai Siansu mulai sibuk untuk merawat dan mendidik Bu Bin An bayi itu, yang berusia kurang dari satu tahun, telah dimandikan setiap hari dengan ramuan jinsom dan beberapa macam akar-akar tumbuhan yang bisa menguatkan tubuh. Perkembangan tubuh Bu Bin An memang pesat, selama dirawat di Syaulim Sye, dia menjadi montok dan sehat. Bu Bin An juga merupakan seorang anak yang lincah segar. Setiap hari gerak-geriknya lucu sekali, bisa menghibur sedikit kedukaan orang-orang Syaulim Sye dengan kehadiran bocah ini. Hari demi hari terus berlalu, dalam setengah tahun saja perkembangan tubuh Bu Bin An jadi semakin sehat. Selama itu Bo Tai Siansu tidak bosan-bosannya telah mencarikan berbagai akar pohon dan obat-obatan yang paling memujarap, untuk merebus anak tersebut dalam godokan itu, agar tubuhnya menjadi kuat dan sehat. Dengan memperoleh perawatan yang begitu istimewa, tentu saja si bayi ini tumbuh dengan sehat. Menjelang berusia dua tahun, Bu Tai Siansu telah mendidik anak itu dengan dasar ilmu silat, sehingga anak tersebut bisa melatih diri dengan berbagai ilmu pukulan yang ringan, berlari setiap hari mengelilingi kuil dan juga telah mulai dilatih menjalani pernapasan. Usianya memang masih muda, baru dua tahun, tetapi justru anak ini memperlihatkan tanda-tanda bakat yang cerdas sekali. Dia bisa menerima petunjuk yang diberikan Bu Tai Siansu dengan baik. Karena memang sebagai bocah kecil, daya terima dari Bu Bin An sangat lama dan membutuhkan kesabaran sehingga Bu Tai Siansu harus mengasuhnya dengan penuh kesabaran. Sebagai seorang bocah yang sangat disayangi oleh seluruh penghuni kuil Xiaolim Siye, membuat bocah itu senang sekali tinggal di kuil tersebut. Jika pagi hari berolah raga, dan di sore hari melatih pernapasan. Bu Tai Siansu sendiri tidak menurunkan pelajaran yang berat, dia hanya sekedarnya saja memberikan latihan ringan, walaupun bagaimana cerdiknya, tetapi seorang anak yang baru berusia dua tahun seperti itu, jelas tidak bisa menerima banyak apalagi bicara saja baru bisa satu dua patah. Sebagai anak yang cerdas, Bu Bin An memperlihatkan kesanggupan yang lebih anak-anak sebaya dengannya. Dia telah bisa duduk melatih pernapasannya yang ditahan di perutnya, dan juga bisa bersilat pukulan tangan, walaupun gerakannya hanya ngawur belaka, sebagai olah raga. Tetapi itu telah cukup mengembirakan Bu Tai Siansu, karena justru dengan demikian Bu Tai Siansu ingin menanamkan kegemaran bersilat kepada anak ini. Jika memang dalam usia sekecil itu telah dibiasakan dengan latihan-latihan walaupun Bu Bin An menerimanya dengan ngawur, toh telah terlihat anak itu senang sekali berolah raga. Perkembangan yang diperlihatkan anak tersebut membuat hati Bu Tai Siansu jadi terhibur. Walaupun sejauh itu perihal Bu Liang Siansu, Hang Tio Siaw Lim Siyie, belum lagi didengar kabar beritanya, toh anak ini bisa dijadikan sebagai pelipur lana juga. Dalam usia dua tahun, seperti anak-anak lain layaknya, Bu Bin An memang sudah mulai pandai bicara, tetapi kata-katanya masih sering keseloh, sehingga seringkali menimbulkan tawa dan kegembiraan. Apalagi anak ini juga memiliki tubuh yang sehat berkat perawatan yang diberikan oleh Bu Tai Siansu, yang sering memandikan anak tersebut dengan ramuan-ramuan yang sangat langka dan juga terkenal akan hal siatnya, telah membuat perkembangan anak ini memuaskan sekali. Sama sekali Bu Tai Siansu dan para pendeta Siaw Lim Siyie tidak menduga, bahwa sebenarnya Li Conggoan yang memimpin Nong Chit Giok dan jago-jago lainnya itu, telah mengurungkan maksud mereka menyerbu Siaw Lim Siyie, karena mereka telah melihat Siaw Lim Siyie memang sebuah pintu perguruan yang kuat, di samping itu pun memang tidak ada alasan yang kuat untuk mereka, menghancurkan Siaw Lim Siyie jalan satu-satunya buat Nong Chit Giok dan kawan-kawannya hanyalah menantikan Siaw Lim Siyie melakukan kesalahan. Untuk sementara waktu mereka hanya mengejar para jago-jago yang dicurigai oleh Kaisar Reng Lok, seperti halnya Bu Beng Hong, yang seluruh keluarganya telah mereka basmi, perihal lolosnya Bu Bin An, anak tunggal dari Bu Beng Hong, tidak mereka ketahui. Namun Nong Chit Giok yakin, dengan adanya Hang Tio Siaw Lim Siyie sebagai tawanan mereka, tentu suatu saat kelak pihak Siaw Lim Siyie akan melakukan suatu kesalahan kepada mereka, maka mereka hanya bersikap menanti saja, mereka yakin, satu atau dua tahun mendatang ini pihak Siaw Lim Siyie akan dapat mereka hancurkan, setelah terlebih dahulu menghancurkan orang-orang yang dicurigai Kaisar Reng Lok. Dan tentu saja, di samping mengejar jago yang dibenci Kaisar Reng Lok, pun mereka telah memupuk kekuatan banyak tokoh sakti yang digayat dan dibujuk kerajaan dengan harta dan pangkat. Begitulah untuk sementara waktu Siaw Lim Siyie tidak diganggu pula oleh orang Kaisar Reng Lok. Dan begitu juga pihak Siaw Lim Siyie tidak berani mengambil keputusan yang ceroboh, walaupun Hang Tio mereka masih ditawan oleh orang-orang Kaisar tetapi disebabkan mereka belum mengetahui dengan pasti di mana ditahannya Bo Liang Siyansu. Mereka juga tidak berani mengambil tindakan apa-apa, hanya menyebar murid-murid Siaw Lim Siyie untuk turun gunung melakukan penyelidikan ke berbagai daerah. Kepengurusan kuil Siaw Lim Siyie untuk sementara waktu diambil alih oleh Bo Tsai Siyansu yang mewakili selama Bo Liang Siyansu belum kembali karena sampai sebegitu jauh masih belum diketahui perihal mati hidupnya Bo Liang Siyansu. Tetapi orang-orang Siaw Lim Siyie juga telah memutuskan jika memang kelak mereka telah mengetahui pasti bahwa Bo Liang Siyansu dicelakai oleh orang-orangnya Kaisar Reng Lok, tentu mereka pun akan melakukan pembalasan. Tentu saja pembalasan itu bukan pembalasan dendam, hanya untuk menegakkan keadilan. Tetapi pagi itu, justru Siaw Lim Siyie telah menerima seorang tamu. Hari masih pagi sekali, matahari Fajar pun baru saja naik. Belum begitu tinggi, pintu kuil Siaw Lim Siyie telah diketuk seseorang. Waktu seorang totong, Hwa Siyo berusia belasan tahun, membuka pintu kuil, dia melihat seorang lelaki tua berusia lima puluh tahunan, dengan kumis dan jenggot yang tipis dan juga memakai baju panjang tung Siyah berwarna hijau daun, di samping itu mengenakan topi segitiga, tengah berdiri dengan tenang. Di tangan kanannya tampak membawa sebuah bungkusan kecil. Pagi-pagi sekali loya telah datang, apakah loya bermaksud untuk bersembah yang tanya totong itu dengan sikap hormat? Orang itu memandang si totong, dia memperlihatkan sikap yang dingin, tidak simpatik sama sekali. Kemudian dengan suara yang dalam dia bilang, panggil keluar botai Siyansu. Hati si totong tercekat kaget, karena dia melihat sikap orang yang tidak bersahabat, tetapi karena sejak kecil dia telah bertugas di kuil Chiaulim Siyie, maka dia telah memperoleh gemblengan untuk berlaku hormat kepada setiap tamu. Dia telah tersenyum. Ada keperluan apakah loya ingin bertemu dengan Hang Tio? Kami tanya totong itu kemudian dengan suara sabar, dia sama sekali tidak memperlihatkan perasaan tidak senangnya. Met cele laki tersebut mendelik, dia mengawasi tajam pada si totong. Apakah engkau tulik? Aku sudah mengatakan panggil botai Siyansu keluar untuk menyambut kedatangan ku. Katakan, Cheng Lai Siyuchai, pelajar berbaju hijau, Loa Simhoan ingin bertemu. Totong itu mengawasi sejenak pada tamu ini, kemudian dia mengangguk dia minta tamunya menunggu sebentar, karena dia bermaksud memberitahukan kedatangan orang ini kepada botai Siyansu. Botai Siyansu waktu menerima laporan ada seseorang yang ingin bertemu dengan dirinya, dan orang itu bergelar Cheng Ie Siyuchai, dia jadi terkejut. Loa Simhoan menggumam botai Siyansu sambil bangkit berdiri dari duduknya di tikar berbentuk bulat dan mengikuti si totong menuju keluar. Selama berjalan keluar, botai Siyansu tidak habis berpikir, karena justru dia mengetahui siapa adanya Cheng Ie Siyuchai Loa Simhoan, seorang tokoh sakti yang sangat ternama di dalam rimba persilatan. Maka dari itu botai Siyansu tidak berani berayal, karena dia menduga tentu ada sesuatu yang cukup penting sehingga jago ternama Si Loa sampai perlu berkunjung ke Xiaom Lim Siye. Loa Simhoan tertawa sinis waktu melihat botai Siyansu mendatangi bersama totong yang tadi, belum lagi si pendekta menegurnya, dan baru saja botai Siyansu merangkapkan sepasang tangannya untuk menjura pada tamu tersebut. Lelaki berpakaian serba hijau tersebut telah berkata dengan suara yang dingin, botai Siyansu aku membawa titipan untuk disampaikan kepadamu. Selamat datang di kubil kami, saudara loa kata botai Siyansu, mari, mari silahkan masuk. Tetapi loa Simhoan telah menggeleng perlahan, tidak terlihat senyum di wajahnya. Aku tidak bertemu lama di sini, hanya perlu menyampaikan bingkisan ini kepadamu. Katerimalah sambil berkata begitu, loa Simhoan telah mengangsurkan bungkusan yang dicekal di tangan kanannya. Botai Siyansu ragu-ragu, tetapi akhirnya dia telah bertanya, bingkisan apakah itu, loa Kyesu? Dan juga dari siapakah bingkisan itu? Loa Simhoan telah tersenyum dengan sikap yang tidak simpatik. Aku tidak tahu siapa yang mengirimkan bingkisan ini, hanya di tengah jalan aku telah bertemu dengan seorang pemuda yang berpakaian sebagai orang gunung, dia meminta aku menyampaikan bingkisan kepada Siyansu, terimalah. Botai Siyansu mengawasi bungkusan itu, dia melihat bentuknya tidak begitu besar, akhirnya setelah ragu-ragu sejenak. Botai Siyansu menoleh kepada si Totong dan mengisyarakan agar Totong itu menerima bungkusan tersebut. Tetapi waktu Totong itu ingin menerima bungkusan tersebut, tanpa disengaja cekalannya terlepas, sehingga bungkusan itu jatuh ke tanah dan kain pembungkusnya terbuka, dari dalam bungkusan itu menggelinding keluar kepala seorang manusia, yang berlumuran darah. Muka Botai Siyansu jadi berubah, dia mengawasi tajam kepada tamunya itu, tanyanya, apa artinya semua ini? Loa Kiasu? Loa Simhoan tetap memperlihatkan sikap yang tenang, sama sekali dia tidak memperlihatkan bahwa apa yang terjadi itu merupakan suatu urusan yang luar biasa. Menurut keterangan yang diberikan oleh pemuda yang menitipkannya kepadaku, kepala manusia itu adalah seorang. Sahabat dari Xiao Lim Xie menjelaskan Loa Simhoan dengan suara yang tawar. Hanya sekejap saja Botai Siyansu juga sudah bisa melihat tegas muka dari kepala tanpa tubuh itu, Botai Siyansu jadi tercekat kaget sendirinya, itulah kepalanya Kahu Sanli, si pengemis yang baik hati, yang belum lama telah berpamitan padanya. Ini-inilah kepalanya Kahu Kiasu, Kahu Sanli kata Botai Siyansu dengan suara tidak begitu jelas, muka pendekta ini juga jadi berubah memperlihatkan kemarahan. Saudara Loa katakanlah, apa maksudmu dengan kiriman seperti ini? Dan apa maksudmu datang ke kuil kami ini? Loa Simhoan tidak memperlihatkan perasaan apapun di wajahnya, dia memperlihatkan sikap yang dingin, sama sekali dia tidak menganggap luar biasa terhadap kirimannya yang aneh itu. Aku hanya dititipi barang itu untuk kalian, dan sudah selayaknya jika aku menyampaikan kepada alamatnya, bukan. Tanda tanya katanya dengan suara yang tawar, dan juga, aku tidak mengharapkan upah dari susah payahku mencapai tempat ini. Aku hanya ingin meminta sesuatu dari Siaulim Sia untuk mengimbali capai lelahku itu, entah pihak Siaulim Sia bersedia mengawalkan permintaanku itu atau tidak. Buatai Siansu menahan kemarahan hatinya, dia telah bertanya dengan suara yang agak tergetar, katakanlah, permintaan apa yang dikehendaki oleh Loa Kiesu? Aku tidak menghendaki uang, harta atau benda dan bukankah belum lama yang lalu pihak Siaulim Sia telah menerima titipan juga, yaitu seorang anak yang bernama Bubinan? Ditanya begitu, hati Bautai Siansu tergoncang, dia mulai curiga. Tetapi dia menahan perasaannya, dia mengangguk membenarkan, karena tidak biasanya dia berdusta. Benar sahutnya, lalu apa yang dikehendaki Loa Kiesu? Dan ada sangkut paut apa dengan anak itu? Justru aku menghendaki agar pihak Siaulim Sia menyerahkan anak itu, Bubinan kepadaku, menyahuti Loa Simhoan dengan suara yang tawar. Bautai Siansu tertawa mendengar perkataan Loa Simhoan, tertawa itu bukan merupakan tertawa gembira, melainkan tertawa disebabkan dia terlalu mendongkol dan marah. Loa Simhoan, Anda telah berkunjung ke kuil kami menghantarkan bingkisan yang luar biasa itu, hal itu sudah merupakan urusan yang tidak bisa dihabiskan sampai di sini saja, karena engkau tentu memiliki sangkut pautnya dengan kematian dari kehausan Likyesu. HMM, sekarang engkau mengatakan hendak meminta anak yang bernama Bubinan kepada kami. Jelas permintaan itu, walaupun bagaimana tidak mungkin kami kabulkan. Waktu berkata begitu, Bautai Siansu telah bersiap-siap karena dia telah menduga, tentu terdapat sesuatu yang tidak diinginkan dengan kehadiran Loa Simhoan, orang ini tentu bukan sebangsa manusia baik-baik. Dan kematian Kahu Sanliuga tentunya mempunyai sangkut pautnya dengan orang Shiloka ini. Sedangkan Loa Simhoan telah tertawa-tawar, lalu dia bertanya, Bautai Pendekta Tua Gundul, engkau benar-benar tidak mau memberikan sedikit imbalan kepadaku yang telah bercapai lelah mengantarkan bingkisan ini kepada kalian? Ditanya begitu, Bautai Siansu meluap darahnya, dia bilang dengan suara yang tegas, justru kami sendiri juga ingin mengetahui dari kau siapa yang telah membinasakan Kahu San. Likyesu, engkau yang telah mengantarkan kemari kepala Kahu Sanlikyesu, tentu engkau pun tersangkut di dalam urusan ini. Muka Loa Simhoan berubah semakin tidak enak dilihat, dia memang memiliki wajah yang dingin seperti mayat, tidak memancarkan perasaan apapun juga, sekarang dia ditegur begitu oleh Bautai Siansu, tentu saja dia gusar, maka wajahnya jadi semakin dingin. Sungguh tidak meleset perkataan dari sahabat-sahabat rimba persilatan bahwa orang-orang Siaulim Siae merupakan orang yang tidak mengenal Budi, katanya. Aku telah bercapai lelah, sekarang malah dituduh sebagai orang yang tersangkut dalam pembunuhan orang Siaulim Siae itu dan kau Bautai, engkau harus mempertanggungjawabkan perkataanmu itu. Bautai Siansu tertawa dingin, dia melihatnya orang Shiloka ini memang datang sengaja ingin mencari urusan dengan pihak Siaulim Siae. Dilihat gerak-geriknya dan juga laganya, memang Lo Asim Hoan ingin mencari urusan dengan pihak Siaulim Siae, maka Bautai Siansu telah tertawa dingin, dia berkata dengan suara yang tawar. Bagus! Jika memang engkau tidak senang dengan penyambutan kami, silahkan engkau datang kembali kemari bersama kawan-kawanmu. Bukankah belum lama yang lalu Ong Chit Giok, Papa Liang, kawan-kawanmu itu telah berdatangan kemari? Mendengar disebutnya nama Ong Chit Giok dan Papa Liang, Lo Asim Hoan telah tertawa keras, dia juga kemudian berkata, apa artinya Papa Liang dan Ong Chit Giok? Mereka tidak seujung kuku-ku. Lalu apa hubunganmu dengan Bu Bin An? Anak itu tanya Bautai Siansu sambil mengawasi dengan sinar matu menyelidik. Aku menghendaki anak itu, bukankah dia putra dari seorang pendekar besan Bu Bin Hang? Ha, 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 aku telah mengetahui semuanya perihal riwayat anak itu, maka tidak perlu engkau sembunyikan asal-usul dari anak itu. Muka Bautai Siansu jadi berubah inilah hebat. Rahasia diri Bu Bin An ternyata diketahui oleh Lo Asim Hoan. Dan yang lebih celaka lagi jika sampai rahasia itu bocor keluar dan diketahui oleh orang-orangnya Kaisar Reng Lok tentu akan membuat Siaulim Siai berada dalam posisi yang kurang mengembirakan. Bukankah pihak kerajaan bisa mencari-cari alasan yang berpangkal pada diri Bu Bin An, putra dari Bu Beng Hong, yang dicap kerajaan sebagai pemberontak? Dengan menampung anak itu di dalam kuil Siaulim Siai, tentu pihak kerajaan akan mudah sekali menuduh bahwa Siaulim Siai bekerja sama dengan pemberontak. Tetapi Bautai Siansu cepat sekali dapat menguasai diri, dia telah berkata dengan suara yang tawar, sayang sekali anak itu telah kami kirim ke suatu tempat terpaksa sekali Bautai Siansu berdusta, karena jika tidak tentu akan terjadi kerualan. Aku bukan anak ingusan yang mudah engkau kibuli begitu saja kata Lo Asim Hoan yang jelas, aku menginginkan anak itu, jika kalian menyerahkan secara sukarela, aku akan berterima kasih, tetapi jika memang kalian bersikeras tidak mau menyerahkannya, terpaksa aku mengambilnya dengan jalan kekerasan. Itulah kata-kata yang bersifat mengancam, dan juga mengandung kekerasan secara berterang sehingga telah membuat Bautai Siansu tidak memiliki jalan lain. Tampaknya sulit untuk mengelakkan pertempuran dengan orang Shilok A ini berpikir Bautai Siansu di dalam hatinya. Dan dia mengawasi orang Shilok A itu. Dia melihat jago itu. Memiliki tubuh yang tidak begitu besar, juga tidak terlalu kurus, tidak ada sesuatu yang terlalu luar biasa pada diri orang Shilok A ini. Hanya wajahnya saja yang dingin tidak pernah memperlihatkan perasaan apapun yang agak mengerikan, ditambah sinar matanya yang memancarkan sinar tajam seperti mata pedang, menunjukkan bahwa orang ini bukan orang sembarangan. Apalagi memang di dalam rimba persilatan Lo Asim Hoan telah menanam nama selama puluhan tahun, di mana dia merupakan seorang tokoh rimba persilatan yang sakti. Namun Bautai Siansu justru mencurigai orang ini telah memperhambakan dirinya pada pihak kerajaan, maka dari itu, dia berlaku hati-hati sekali. Lagi pula memang Bautai Siansu juga telah sering mendengar bahwa Lo Asim Hoan merupakan seorang pendekar yang gagah perkasa, setiap tindak tanduknya selalu membela yang lemah, namun ada satu cacatnya, dia selalu bertindak sekehendak hatinya. Adatnya juga agak aneh, karena yang salah bisa dibenarkan dan yang benar bisa dipersalahkan oleh dia, semua itu tergantung bagaimana hati dan perasaannya pada waktu-waktu tertentu. Karena tindak tanduknya itu, tidak bisa Lo Asim Hoan digolongkan dalam golongan hitam atau golongan putih, dia merupakan jago yang tidak bisa ditempatkan dalam suatu golongan, dan selalu bekerja sendiri. Namun sekarang anehnya justru Lo Asim Hoan bersikeras menginginkan puteranya Bu Beng Hong, yaitu Bu Bin An dan anehnya lagi dia mengetahui bahwa Bu Bin An berada di Siaulim Siae, di mana dia pun mengetahui jelas bahwa K.H.U. Sanli merupakan sahabat Siaulim Siae. Yang menjadi tanda tanya di hati Bu Tai Sian Su, apakah K.H.U. Sanli memang telah dibinasakan oleh Lo Asim Hoan? Saat itu Lo Asim Hoan telah bertanya dengan suara yang tawar, Bu Tai Sian Su, aku menghormati kalian sebagai orang-orang dari pintu perguruan besar yang selalu bekerja berdasarkan keadilan dan kebajikan, maka dari itu jangan kalian memaksa aku bertindak dengan jalan yang kurang ajar. Dan setelah berkata begitu, dia mengawasi Bu Tai Sian Su dengan sorot metah yang sangat tajam, lalu katanya dengan suara yang semakin dingin, cepat kalian serahkan Bu Bin An kepadaku, aku ingin cepat berangkat lagi. Bu Tai merangkapkan sepasang tangannya, dia menindih perasaan mendongkolnya, sambil katanya, coba K.H.U. jelaskan dulu, siapakah yang telah membinasakan K.H.U. Sanli K.H.U. Hem, engkau ingin mengatakan bahwa yang membinasakan si pengemis Siku itu adalah aku, bukan tanya Lo Asim Hoan, jika memang aku, apa yang hendak dilakukan si Aulim Sia jika memang bukan, lalu apa yang hendak kalian katakan? Ditanya begitu, muka Bu Tai Sian Su jadi berubah tidak senang, karena pendeta ini telah meluap darahnya, dia menduga bahwa Lo Asim Hoan inilah yang membinasakan K.H.U. Sanli. K.H.U. Sanli K.Y.S.U. merupakan seorang pendekar yang berhati mulia, dia pun merupakan sahabat baik kami, maka sekarang K.H.U. K.Y.S.U. telah dibinasakan dengan kera demikian menyedihkan, walaupun bagaimana, sebagai sahabat, kami ingin mengetahui jelas duduknya persoalan dan juga ingin mengetahui siapa orang yang telah begitu kejam membinasakan K.H.U. K.Y.S.U. tegas suara Bo Tai Sian Su. Lo Asim Hoan tertawa dingin, lalu katanya dengan suara yang dingin, aku yang telah membinasakannya. Kau. Ya dia terlalu kurang ajar apa yang telah dilakukannya. Dia telah berani menghina diriku, dia pun terlalu keras kepala, dan ku kira pantas baginya untuk menerima kematiannya. Kau tergetar tubuh Bo Tai Sian Su menahan kemarahannya, untung saja dia sebagai seorang pendeta yang telah mensucikan diri dan melatih kebatinan, sehingga dia berhasil menindas kemarahan hatinya itu. Lo Asim Hoan telah tertawa bergelak-gelak dengan nada yang keras, dia seperti mentertawai sikap yang diperlihatkan oleh Bo Tai Sian Su, katanya kemudian, dan sekarang, apa yang ingin kalian lakukan ingin membalas dendam orang Sikahau itu? Aku tentu akan mengiringinya. Bo Tai Sian Su telah berkata tawar, orang Sikahau, sesungguhnya kesalahan apakah yang telah dilakukan Kahau Kiesu kepadamu? Cukup menyebalkan dia telah mabok-mabokan dan mencaci aku, karena itu aku telah mengambil jiwanya, menutup mulutnya agar tidak mengoceh terus kata Lo Asim Hoan. Tetapi itu tentunya bukan suatu kesalahan yang terlalu besar, sehingga engkau perlu membinasakannya dengan care seperti itu, Lo Asim Hoan tertawa dingin.